Intro Anak di bawah umur menjadi korban kejahatan seksual kakek berusia 63 tahun berinisial AD. Korban merupakan tetangga pelaku yang baru berusia 7 tahun. Kapolsi Kedaton, AKP Ronitirtana membenarkan adanya tindak kejahatan seksual terhadap anak di bawah umur tersebut. Polisi menyebut pelaku sendiri diamankan oleh anggota Polsi Kedaton di kediamannya di Kecamatan Raja Basa berdasarkan laporan dari keluarga korban serta mengamankan pakaian korban untuk dijadikan barang bukti. Mundus yang digunakan pelaku adalah pura-pura menolong saat korban terjatuh ketika tengah bermain. Di saat itulah tindakan tidak senonoh itu dilakukan oleh pelaku berinisial AD terhadap korban. Pelaku berdali aksi pencambulan yang dilakukan terhadap korban atas dasar spontanitas. Namun polisi akan terus melanjutkan pengembangan lantaran adanya indikasi korban lain. Apabila ada warga merasa menjadi korban dari pelaku, bisa melapor kejadiannya ke Mapol Sekedaton. Pusat Kedaton sudah mengamankan pelaku kerja bulan. Memang pelaku ini kami tangkap berhasil laporan yang dilakukan oleh pihak keluarga korban. Korban sendiri berumur tujuh tahun perempuan. Saat ini memang sudah dilakukan konsultasi dengan pesawat kait. Untuk pelaku sendiri memang sudah melanggar undang-undang di murah anak sekitar hukumannya sekitar maksimal 15 tahun. Kronologinya memang pelaku ini bertetangga dengan korban. Awalnya hanya main-main korban ini dengan bersalahan lainnya. Terus tiba-tiba bura-bura menolong. Karena kan terjaduh korban ini ketika melakukan pelaku ini melakukan pelaku ini melakukan pelaku ini melakukan pelaku ini. Namun disitulah perbuatan tidak senorong itu terjadi. Saat ini kami juga masih melakukan pedalaman karena kemungkinan ada korban-korban lain walaupun kami belum bisa pastikan korban-korban tersebut. Untuk selanjutnya pelaku masih diamankan. Ya insya Allah sehingga berjalannya waktu proses akan berjalan dan pelaku akan ditunjukkan sesuai dengan peraturan itu. Barang bukti yang diamankan pakaian korban. Pakaian korban dan juga pakaiannya di atas perbuatannya. Semua pelaku dijarah dengan Undang-Undang Perlindungan Anak dan Terancam Pidana 15 Tahun Kurungan Penjara.